Pada saat orang berbicara Perancis yang dibahas selalu menarifal, menarifal, menarifal. Tapi kali ini aku pengen ajak kalian untuk lihat keindahan sisi barat Perancis. Selamat datang ke Mose Mision. Seperti yang kalian lihat tempatnya itu cantik banget kayak di Dongeng-Dongeng. Kalau kalian pernah lihat film Tangle Petro Rapunzel, kotanya terinspirasi dari Mont Saint Michel. Emang cantik banget sih. Di sini bangunannya keren banget. Semuanya terbuat dari batu. Cantik banget. Walaupun semuanya agak sempit-sempit. Gila. 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 Ini semua keren banget. Jadi Mont Saint Michel ini dibikin di abad ke-8. Dan gilanya kerennya. Butuh 1.300 tahun untuk bikin semua ini. Dan bertahan sampai sekarang. Itu keren banget. Semuanya masih cantik. Berdiri dengan kokoh. Dan kalian bisa lihat view-nya yang luar biasa indah. Seperti yang kalian bisa lihat tempatnya itu cantik banget dan anginnya kencang banget. Semoga kalian bisa dengar suaraku dan lihat rambutku itu gak karuan. Dan ya di tempat yang cantik ini alam disini juga cukup ekstrim. Dan seperti yang kalian bisa lihat seluas mata memandang itu pasir semua. Karena sekarang airnya lagi surut. Dan disini juga jadi salah satu tempat dimana dari air surut dan pasang. Itu cepat banget terjadinya. Sampai ada istilah air naik lebih cepat daripada kuda berlari. Itu ngeri banget sih. Dan ya. Yang aku tahu kayaknya kalau gak salah dari air surut sampai air pasang. Perbedaannya adalah 14 meter. Bayangin. Oke sekarang kita akan lanjut eksplor. Seperti yang kalian bisa lihat angin di Monsai Michelle itu kencang banget. Di beberapa musim itu sampai susah untuk jalan. Dan makanya juga landscape-nya semuanya rumput aja di pinggir pantai. Ada banyak genangan air karena pasang surutnya air laut. Ya ini dingin banget. Anginnya kencang banget. Dan kalian bisa lihat Monsai Michelle yang begitu cantik. Anginnya kencang banget dan hujan. Dingin. Seperti yang aku bilang sebelumnya ada istilah bahasa Perancis kalau airnya naik lebih cepat daripada kuda berlari. Faktanya tidak secepat itu. Tapi emang airnya naik cukup cepat. Yaitu 6 kilometer per jam. Itu sama dengan kamu lari jogging biasa. Tapi tetap aja itu tetap bisa menjadi bahaya. Contohnya misalnya kalian jalan berkilo-kilo. Tiba-tiba airnya naik dan kalian harus lari ke pinggir. Kayaknya semua orang bakal capek. Dan itu bisa berakibat fatal. Jadi hati-hati juga kalau kalian jalan ke pantai-pantai. Apalagi kalau lihat pasir yang begitu luas. Karena tidak semua pantai sama. Karena disini airnya naik lebih cepat daripada kuda berlari. Coba kalian bayangin itu tembok ini udah berdiri disini dari abad ke-8. Dan sampai sekarang masih kokoh. Cantik banget. Dan ya kita bisa berada disini sekarang. Karena airnya lagi surut. Kalau airnya lagi tinggi. Kita sekarang ada di bawah air. Karena airnya bisa sampai atas sana. Gila. Keren banget. Keren banget untuk lihat monster Michel dari sisi ini. Karena tidak setiap hari kita bisa ke sisi ini. Kita harus tunggu airnya turun banget. Dan kalian bisa lihat lautnya yang luar biasa indah. Jadi di seberang laut ini. Sudah bukan Perancis lagi. Melainkan Inggris. Dan disini adalah menjadi salah satu tempat. Dimana lautan Perancis dan Inggris dipertemukan. By the way dari tadi kerambutku itu kelahi terus sama anginnya. Karena disini kencang banget anginnya. Oke jadi kita sudah selesai eksploran Mont Saint-Michel. Perjalanannya seru banget. Tapi sayangnya sore ini aku harus pergi ke Paris. Mau kejar kereta. Dan ya petualangan kali ini agak santai. Kita cuma jalan-jalan aja. Gak ada sesuatu yang ekstrim. Dan buat kalian terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat untuk tetap lestarikan alam untuk masa depan kita. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. Sampai ketemu di petualangan. 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 Terima kasih.